selamat menikmati sahabat kopista dimanapun berada semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu amin ya rabbal alamin oke teman teman baik pada konten kali ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan ya teman teman atau masih disempatkan untuk berbagi dan akan terus membahas seputar perawatan kopi baik teman teman pada video konten kali ini kita akan sedikit berbagi tentang mengenai masalah wiwilan sortasi dan juga tata letak bahan yang tepat ya teman teman oke bagi teman teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa like komen juga subscribe ya teman teman dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kita oke teman teman baik langsung saja yang pertama kita akan melakukan wiwilan ya teman teman dan wiwilan ini sangat penting ya teman teman untuk menjaga fokus nutrisi ini seperti ini ya teman teman ini produktif tapi posisinya terlalu jauh dan akan kita lakukan pembuangan nih kita akan fokus untuk pemeliharaan bahan itu yang tumbuh di as utama agar dengan metode kita yaitu cetak bahan super itu bisa kita lakukan ini wiwilan oke itu ya teman teman itu bahan raja ini juga yang tumbuh di tunas ranting kita buang itu kita naikkan raja ada 1,2,3,4,5,6 akan kita sortasi di kemudian ini ya teman teman tata letaknya sudah bagus yang tumbuh di as semua ini B2 itu juga ini mungkin 1,2 ini akan kita sortasi lagi ya dan sebagian akan kita manfaatkan sebagai entrouse yang jauh kita buang dan yang kita ambil yang tubuh di as untuk pergantian bahan di tahun berikut ini juga B2 biwilan melakukan biwilan ini harus rutin ya teman teman agar tidak terlalu banyak kalau kita sudah terlalu banyak nanti kita akan keolahan sendiri ya teman kerepotan ini semua akan kita cetak sebagai bahan ini yang balik bisa kita buang ini dan bisa kita manfaatkan sebagai entrouse ini clone pandi karakter dahan panjang buahnya sudah lebih besar duluan atasnya 2 sambungan sambungan baru juga kita lakukan biwilan karena untuk sambungan baru masih dalam kategori pembentukan as oke untuk sambungan baru bisa kita lakukan juga penambahan as 1 2 nantinya ya teman teman bisa di mengisi area yang kosong agar asnya itu lebih cepat oke ini teman teman ini biwilan semua jadi biar ini dompolannya ini bisa pul ya teman teman kalau kita rajin melakukan biwilan dan untuk penempatan bahan yang tepat ini 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 ada 1 2 3 4 5 6 7 asraja dan turanting nih nih bahannya ada 1 2 3 4 5 ini kemarin lebih banyak cuman sudah kita kurangi nanti mungkin akan kita lakukan pembuangan juga untuk yang ini teman bisa kita manfaatkan sebagai entres tuh untuk kategori cetak bahan super seperti ini ya teman teman posisinya seperti itu dan kemudian di tahun berikut ini akan turun sebagai pergantian bahan yang sudah tidak produktif dan ada pun sebagian yang masih bisa kita pertahankan jadi sembari kita fokus ke pemupukan pengendalian gulma juga tak lupa kita fokus ke wiwilan karena ini saya anggap poin yang cukup penting ataupun daun-daun yang sudah tua mati itu kita buang juga oke sudah mengeluarkan pupus baru semua ini tuh ya teman teman nih ini bahan satu dua tiga itu bisa kita sortasi dan ini tumbuhnya agak jauh ini ini akan kita sortasi ini kita akan melakukan sortasi sedikit ini teman teman ada banyak yang tumbuh coba yang pertama kita lakukan pembuangan sortasi untuk yang jauh atau yang balik mungkin seperti ini teman teman ini balik tumbuhnya di as semua dia balik kita akan buang nah ini bagus ini bagus kita pertahankan ini juga bisa kita pertahankan ini ini ya teman teman satu dua tiga kita buang yang bawah ini kita buang dan ini kita buang ini juga kita buang kita buang semua ya ini ada dua tiga empat lima enam kemudian dua ini juga bisa kemungkinan kita lakukan pembuangan tapi kita biarkan terlebih dahulu kita bisa manfaatkan sebagai entres oke teman teman jadi sekilas video singkatnya semoga bermanfaat dan semoga bisa terapkan oleh teman teman salam semangat salam satu profesi oke semoga kedepannya kita bisa lebih baik secara bersama amin ya robbal alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh